Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar membuat banner menggunakan software game Nah disini kita buka dulu softwarenya disini saya gunakan versi terbaru yaitu versi 2.10.24 ya Nah kalau sudah kita close aja kemudian disini kita akan buat lembar baru ataupun lembar kerja kita disini menggunakan file kalau kita klik new Dan disini saya akan membuat ukurnya dengan HD namanya disini saya akan kasih angka 1920 x 1080 pixel Kemudian bagian advance optionnya disini kita lihat ya saya gunakan resolusi dengan 300 x 300 pixel per inci Kemudian untuk precationnya disini untuk warna ya disini precationnya terintegrasi dengan 16 bit ya disini 16 bit karena nanti akan mempengaruhi dengan kualitas warnanya Lalu kemudian kalau sudah tinggal kita klik ok disini nah tampilannya seperti ini teman ya Lalu berikutnya disini kita akan coba import gambarnya ya kita klik file kemudian kita klik disini oven as layer Nah oven as layer ini kita akan membuka gambar itu akan otomatis membuat layer baru ya di bagian sebelah kanan nanti disini Nah kita pilih gambarnya disini saya sudah download di bagian di prefix maaf di fixabay teman teman-teman Jadi gambar ini adalah gambar yang gratis nah disini kita cek dulu kita simpan tadi disini di download Oke bukan disini dokumen Nah disini di download kemudian kita cari ya disini tadi itu burger namanya mungkin di atas kita cek lagi Oke ini gambar bukan burger namanya tapi gambar sepatu Nah disini kita lihat di bagian sebelah kanan ada gambar layernya ya Kemudian disini kita akan coba scale kita akan kecilkan sepatu ini Dengan cara kita tekan shift s ya shift s bukan ctrl s tapi shift s Kalau ctrl s itu untuk menyimpan sedangkan shift s itu untuk scale ya scale Kita shift s saja disini pastikan layernya sudah terpilih Oke kita klik disini Nah sekarang kita lihat teman-teman ada settingan disini ada ukurannya berapa Kemudian untuk kuncinya disini ada linknya kita aktifkan saja Agar dia ketika kita kecilkan besarkan ukuran atas dan bawah itu sama teman-teman seperti ini Nah untuk ukurannya sendiri tinggal teman-teman disesuaikan saja mungkin seperti ini ya Oke kalau sudah tinggal kita buat background baru disini Nah disini kita klik ya nanti akan muncul pop up ya Kalau misalnya tidak kita tekan shift Nah contohnya disini kalau kita tekan tanpa tekan shift maka akan muncul settingan seperti ini Nah karena ini cukup memakan waktu yang lumayan Jadi tidak perlu kita tampilkan ini dengan cara tekan shift kita klik tombol disini Nah maka dia otomatis akan membuat layer baru di atas background tadi Nah kemudian disini bagian warna disini kita ganti saja Disini mungkin warnanya agak sedikit lebih gelap ya kecoklatan ya abu-abu kita klik ok Lalu kemudian kita pergi gambar ember disini gambar bucket Lalu kita drag kesini Nah ya sekarang sudah berganti backgroundnya Kemudian yang berikutnya coba kita akan kasih text teman-teman ya Disini ada menu text Kemudian kita klik aja disini Nah buat teman-teman ya pengguna game itu biasanya beberapa kelemahannya adalah tentang pengolahan text yang agak kurang powerful ya Karena disini kita harus mengingat nama fontnya disini ya Kita harus jangan kita skill ya ukuran fontnya Tapi disini kita harus kasih angka yang tepat Kalau tidak nanti akan berubah menjadi raster ya Seperti itu Nah disini kita kasih angka 450 aja Kemudian kita kasih font ini miring ya Miring ya agar lebih kesannya lebih profesional ya Kemudian kalau disini kita Kalau sudah tinggal kita bawa ke tengah seperti ini Oke ini merek Nike teman-teman ya Nah disini kita akan kasih efek shadow ya disini kita lihat pastikan sudah terpilih di gambar sepatu tadi Kemudian kita pergi ke menu filter kemudian kita pilih light and shadow Kita pilih disini ada drop shadow Nah drop shadow ini nanti teman-teman tinggal kasih x nya y nya itu digeser aja Kalau misalnya kurang panjang kemudian blur nya itu kurang kuat dan sebagainya Nah disini mungkin opacity nya kita naikin nama Maka tampilannya akan seperti ini Ya lebih rapi Kemudian kita akan kasih text lagi disini Kita kasih misalnya sporty Nah sporty disini kemudian kita klik nama fontnya monument Nah untuk game ini tidak bisa kita scroll ya fontnya Maka dia akan tidak terbaca ya Kita harus mengingat fontnya Font apa yang kita kasih ya Beda dengan seperti yang lain Mungkin disini kelemahannya teman-teman ya Ataupun ini hanya terjadi di perangkat saya ya Tidak tahu buat teman-teman apakah sama ya Tidak bisa kita scroll fontnya Kemudian disini saya akan kasih warna merah ya Nah karena gambar sepatu ini berbentuk kain Kalau kita ambil sampel di sepatu ini Warnanya tidak akan pas ya Karena banyak semacam pori-porinya Mungkin warnanya yang merah Terseleksi yang agak lebih pucat ya Nah seperti ini kita klik manual aja Kita pilih warna yang pas Yang agak glowing-glowing sedikit Nah mungkin seperti ini Kemudian yang berikutnya kita akan Sebentar ya kita Geser ke sebelah kiri disini Kemudian kita ctrl Shift D untuk menduplikat Nah kalau kita ctrl D Itu akan menduplikat semua lembar kerja ini teman-teman ya Nah disini kita untuk menduplikat layernya aja Maka kita klik ctrl shift D Ingat ctrl shift D untuk menduplikat layer Oke sekarang kita disini kita lihat ya Nah di bagian ini Kita cek Nah sudah terduplikat lalu kita geser ke kanan Nah ini kita ganti teman-teman kita ganti Menjadi Stylist ya Mungkin kita klik aja disini Kita klik Stylist Oke sudah Sekarang kita akan ganti warnanya Menjadi warna Putih Mungkin ya Oke sebentar ini agak lama loadingnya teman-teman ya Oke sekarang kita coba Pilih gambar sepatu ini Mungkin terlalu besar Kita akan kecilkan Ctrl Maaf tekan shift S ya kita kecilkan sedikit Bawa geser ke kiri Dan seperti ini Nah ini kita ganti warnanya menjadi merah ya Kita geser dulu ke sini Oke sekarang kita ganti warna putih disini Oke sudah siap ya Nah sekarang kita akan kasih text-text lagi Ataupun ada ornament-ornament yang akan kita siapkan Nah mungkin untuk gambar sepatu ini Kita duplikat aja ya Layernya disini Ctrl shift D juga boleh ya Kemudian kita bawa ke bawah Kita shift S ya kita scale Kemudian kita besarkan seperti ini Dan kalau sudah tinggal kita scale Lalu kemudian yang berikutnya Kita akan buat gambar yang black yang besar ini menjadi Semacam backgroundnya Maka disini saya akan Warnanya Kita akan buat menjadi lebih pucat Lebih hitam putih Maka disini kita klik saturationnya Kita nullin aja Kita klik Kemudian disini ada opacity-nya Kita kecilkan aja Oke di angka kecil-kecil disini Op Hilang Nah di angka 3 mungkin cukup Lalu kemudian yang berikutnya adalah Kita akan coba membuat text di atasnya disini Mungkin ya kita check dulu Sudah post atau belum Oke sudah Sekarang kita akan coba kecilkan Ya ini terlalu besar tadi Nah sekarang kita akan coba lihat ya Ini kalau kita mendesain itu Sering-sering kita zoom in zoom off teman-teman Untuk memastikan Apakah desain kita sudah sesuai Penempatannya ataupun layoutnya Nah kemudian disini saya akan kasihkan Mungkin unlimited edition Limited edition Oke seperti ini Kita ganti warna putih Lalu fontnya disini kita ganti Monument Nah font ini teman-temannya berbayar Tapi free untuk personal use ya Personal use only Nanti teman-teman silahkan download Kalau butuh ya Ada di bagian deskripsi Nanti saya sertakan link-nya Kemudian disini kita akan geser Kesini Lalu yang berikutnya Kita akan coba ya Duplikat kita geser kesini Nah mungkin disini kita akan Ganti textnya menjadi New arrival Kedatangan baru Ya produk Produk baru Seperti itu Oke arrival Kita klik aja disini Oke agak sedikit lama Karena ukurannya besar tadi Di 16 bit Warnanya Kita geser kesini Oke yang berikutnya Mungkin kita akan buat Layer baru disini Kita akan buat semacam Lighting ya Ataupun cahaya disini Menggunakan Pen tool Mana pen toolnya disini Nah ini agak beda Pen toolnya gambarnya Oke kita geser aja disini Menurut Teman-teman Sudah pas ya Mungkin disini Pastikan kalau misalnya Agar gambarnya Lightingnya itu Agar lebih keren Itu melewati Sesuatu objek Yang nanti akan Terlihat seperti 3D Nah disini saya akan Klik ya Part Untuk memunculkan menu partnya Nah nanti disini Temannya kalau tidak ada menu part Tinggal kita munculkan disini Ya tadi karena sudah ada Maka dia akan double Kemudian ini sudah ada Partnya Kemudian disini kita klik Kanan disini Lalu kita pilih Disini Nanti ada Sebentar ya Disini kita lihat dulu Nah kita akan ganti Warnanya dulu disini Karena kita akan Buat warna merah Kita klik Oke pastikan Di warnanya warna merah Tadi Kita klik disini Kemudian kita pilih Struktur part Nah disini ada Namanya Line style Kita klik aja Nanti Ini untuk ukurannya Mungkin saya kasih di Angka 10 Dulu saja Kemudian Disi line style Kita besarkan disini Disini kita cek Yang bagian line aja Ya Oke Kalau sudah kita stroke Nah sudah muncul Semacam garisnya Lalu kemudian Kita akan Pergi ke layer Disini sudah muncul tadi Ya Pastikan sebelum kita Membuat objek ini Kita sudah buat layer baru Kemudian ini Kita akan duplikat Kita akan membuat Efek glowing Seperti lighting Ya disini Bisa teman-teman Control Shift D Ataupun Klik kanan Di layer ini Kita klik duplikat Nah seperti ini Ops salah tadi Kita duplikat aja Seperti ini Kita bawa ke bawah Kemudian kita pergi Ke filter Lalu kita klik Disini blur Kita pilih Gaussian blur Kita klik disini Nah untuk Angkanya disini Teman-teman Geser aja Bagian size nya Nah Kira-kira seperti ini Kalau sudah kita klik Lalu kemudian Yang ini Di bagian atas Sepatu ini Mungkin akan kita Hapus Karena nanti Kita akan lihat Efeknya seperti Dia di bawah Sepatu Nah disini Saya akan gunakan Pen tool Bukan pen tool Tapi pen tab Untuk menghapus Beberapa objek disini Nah untuk menghapus Seperti ini Enaknya kita pakai Pen tab Karena kita akan Lebih gampang Pergerakannya Lebih rapi nantinya Oke seperti ini Kita hapus Oke Nah sekarang Kita akan hapus Sebagian atasnya Lagi disini Oh itu undur dulu Misalnya Kita undur Kita hapus lagi Nah disini Nah disini saya akan Mainkan masih kasar-kasar Temannya Belum terlalu Dikasih efek Misalnya Misalnya agar halus Dan sebagainya Disini karena Tutorialnya lebih singkat Jadi nanti teman-teman Tinggal dikembangin aja Oke disini kita hapus Oh ini Objek yang di belakang tadi Ini layer 2 tadi Kita hapus disini Nah nanti Untuk teman-teman Mungkin nanti Filenya akan diberikan Ke Client Itu pastikan Di bagian layer ini Nanti kita akan Kasih nama Sesuai dengan Objek yang ada Di gambar ini Biar nanti Kita terlihat Lebih Rapi kerjanya Ini kan Layernya masih Berantakan Tidak punya nama Oke Teman-teman Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat Dan jika teman-teman Suka dengan video Semacam ini Silahkan dukung Channel ini Terus berkembang Dengan klik like Share komen Dan juga di subscribe Baiklah teman-teman Kalau misalnya ingin Ada request Silahkan gabung juga Di grup telegram kita Ada di Deskripsi linknya Saya Hendra Yang mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh